Ada yang sempet berkomentar, katanya harusnya kamu punya nasib baik, cuman katanya karena kamu mengubah wajah, akhirnya nasibnya berubah. Aku memutuskan untuk tidak married, aku kan lagi berjuang dengan kardiomiopati, yang aku idap juga ngerasa dulu ada pelecehan seksual juga. Ini ngomong di sini, untuk pertama kalinya juga di sini. Dijebak di sebuah kasus, dan ada dalang di balik itu. Dan kamu tau dalangnya? Dede, Dede sekolah dulu, kamu gak gila kok, Dede? Hari ini saya sudah bersama dengan Roy Kiyosi. Thank you, hai. Hai, halo. Akhirnya kita ketemu lagi. Akhirnya ketemu lagi, ya. Pertama kali aku ketemu secara langsung, itu di sebuah acara tahun 2020. Lupa, 2000 berapa? Cuman aku waktu itu sempat kita foto bareng di acara tersebut gitu kan, karena rame banget kan waktu itu. Tapi seru juga sih, aku masih inget sih momen itu. Pertama kali ketemu Kak Meri. Betul, aku masih ada fotonya loh. Oh iya, seru. Aku masih kurus kan. Ini, taraaa. Oh iya, iya, bener. Iya, iya, aku inget ini loh. Iya, ini di acara Perayaan Cap Gome. Iya, bener. 2020 Februari. Oh 2020 ya, wow. Tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu sebenernya. Dan ini, waktu itu pas kita ketemu gak ada yang tau ya bahwa setelah itu ada pandemi kan. Iya, bener. Ini bener-bener Februari 2020 berarti kan udah menjelang-menjelang sebenernya. Menjelang pandemi, iya betul-betul. Iya, aku inget banget itu. Di sebuah acara. Di sebuah acara. Rame banget ya waktu itu padahal ya. Rame banget. Dan thank you loh udah mau disapa karena aku pertama kali kan notice kamu soalnya siapa sih yang gak kenal Roy Kiosi kan di saat itu. Dan gitu kan dari jauh udah juga terlihat kan dari eye-catching dari rambutnya, dari gayanya gitu. Tapi ya, that's the first time ketika saya akhirnya ketemu kamu secara langsung. Iya, bener. Dan hari ini. Terima kasih tuh gimana waktu itu? Oh, humble. Humble. Karena kan sometimes apa yang kita lihat di TV seringkali berbeda kan dari realita nyata gitu ya. Tapi aku saat itu, I'm grateful sih. At least kan kamu walaupun sibuk banget, walaupun waktu itu juga banyak banget orang yang pengen foto dengan kamu. Dan I'm surprised that actually you know me as well. Iya. Gitu. Tahu lah siapa sih yang kenal Riana. Thank you. Tapi hari ini saya bersyukur karena punya kesempatan lebih banyak lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol. Siap. Mengenal. Boleh kan dikulik-kulik gak apa-apa? Di kulik-kulik. Di kulik-kulik, it's okay. Iya. Walaupun kebalik nih, kayaknya kalau saya kan saya harus nanya baru bisa dikulik gitu ya. Kalau Roy kayaknya gak perlu nanya udah bisa langsung dikulik-kulik gitu. Iya sih, tapi gak juga lah. Iya. Oke, tapi again thank you sekali lagi disempatkan hadir hari ini. Banyak hal yang pastinya terjadi, tapi apa nih yang terakhir kali atau sering kali ada di pikiran kamu belakangan ini? Belakangan ini ya, belakangan ini yang menjadi pikiran aku ya Kameri Mas. Ini ya mungkin aku kan lagi berjuang dengan kardiomiopati yang aku idap gitu. Jadi kayak, ya aku belakangan mikirin untuk terus melakukan berobat jalan dan pengobatan gitu kan. Jadi ya, aku harus sehat, sehat, jangan sehat. Belakang ini aku mikirin itu sih sebenarnya. Karena memang, ya kalau Kameri tahu, aku mengidap kardiomiopati seperti itu. Jadi membengkakan pembuluh dari jantung. Nah itu dia yang aku lagi concern banget. Tapi aku yakin, gak apa-apa, gak masalah gitu. Bahkan minum herbal, minum apa segala macem kan pasti itu berubah ya. Itu sih yang belakangan ini aku pikirin. Oke, karena dari sejak tahun lalu ya, ketika kamu difonis oleh dokter. Dan katanya, apakah kapasitas jantungnya hanya berfungsi 15%? Wow, kamu tahu ya teman gitu. Dan, menurut dokter, hanya umurnya tinggal 2 tahun. Iya, tapi kan makanya itu ponis dokter yang buat aku kayak lebih jatuh dan down gitu sebenarnya. Cuman aku balik lagi ya, aku harus memindset diri aku bahwa, ya I'm gonna be fine gitu. Karena kan banyak orang di belakang aku yang butuh aku. Papa, mama gitu kan. Kalau aku sakit kan, kasian juga mereka gitu kan. Jadi, ponis dokter ya, ponis dokter. Tapi aku tetap berjuang dengan kepercayaan diri dan mindset. Jadi ketika mindset kita kuat gitu ya, dan percaya, sehat-sehat dan sehat ya. Ya, semoga berjalangan baik apa yang kita pikirin. Betul. Itu sih sebenarnya. Apa yang kita yakini, itu bisa terjadi. Karena kalau kita benar-benar yakin, pasti kita juga akan melakukan hal-hal yang baik. Yang pada akhirnya hasilnya juga pasti baik. Betul, betul banget. Itu betul banget sih. Tapi kan itu diforsinya tahun lalu ya. Februari 2022. Februari 2022. Satu tahun udah berlalu. Sudah apa? Berlalu. How do you feel physically? Progressnya ada sih. Bukannya makin lama makin turun, tapi aku semakin lebih membaik. Hanya saja aku tidak melanjutkan pengobatan secara formal. Tapi aku sekarang lebih ke arah pengobatan-pengobatan Chinese. Oke. Kalau boleh tahu itu mendadak, tiba-tiba difonis seperti itu atau memang udah ada gejala-gejala, udah ada perasaan, maksudnya udah fisiknya udah gak nyaman? Fisiknya emang gitu. Jadi kayak, aku tuh lebih gampang capek daripada orang biasa. Jadi ketika naik tangga gitu ya, di rumah naik tangga ada dua lantai dan segala macam, itu kayak ngos-ngosan, ngok-ngok-ngok gitu kayak, ah gitu. Agak capek. Nah itu gejala-gejala awal. Udah konsultasi ke banyak dokter juga dan ya, seperti itu. Tapi ya tetap-tetap dan tetap aku ngomong disini bahwa, aku baik-baik aja nih. Aku baik dan aku sehat, aman-aman aja. Ada progres sih sedikit, progres dari, ya itu alternatif Chinese medicine itu sih sebenarnya. Oke, jadi sekarang masih tetap dilakukan treatment-nya? Treatment terus masih, sarang burung lah, gingseng lah, banyak macam kuah ayam, tim ayam semua. Dari segi makanan berarti ya? Iya, dari segi makanan, dari obat Chinese, kayak gitu-gitu. Ramuh-kamuhan, itu semua diramuh. Ya, aku merasa baik sih. Aku gak peduli ponis dokter sekarang, gak terlalu pusing. Iya, karena manusia bisa berkata, tapi pada ujungnya tetap Tuhan yang menentukan kan? Iya, benar. Dan selama kita berusaha, kita berperasangka baik, ya kita berharap aja dan melakukan yang terbaik semaksimal kita. Iya. Karena kalau terlalu banyak dipikirin juga justru akhirnya kan itu malah membebani dan apa yang kita pikirkan, kita rasakan kan itu sangat berpengaruh dengan kondisi tubuh kita. Iya, benar. Itu benar banget. Sangat-satat benar. Oke. And you look good today. Thank you so much. Tentang ini hari ini. Entah salah kostum emang gak hari ini? Iya. Enggak, no, no, definitely. Kali hari ini kesantai guys, waktunya kayak gini. Gak apa-apa, aku suka banget justru tadi pertama kali masuk. Aku bilang, wow ini lebih merah dari Mary Rian. Oh gitu. Iya, karena aku emang suka banget merah. Oh kamu suka merah juga ya, kamer Rian. Dan aku juga suka banget batik gitu, jadi kayak, oh ini bagus. Ini bagus. Thank you, thank you. Iya. Pertama kali aku tau kamu tuh sebenernya tahun 2000 berapa tuh, pertama kali tuh aku nonton di acara TV Karma. Karma, iya, antv. Antv, ya kan. Itu gak sengaja, malam-malam lagi ganti-ganti-ganti channel, biasanya kan berapa detik, berapa detik, berapa detik, berapa detik, ganti, tapi yang ini, ini apa nih? Dan itu bener-bener apa namanya, draw attention banget. Dan membuat, jadi penasaran, membuat curious. Dan itu pertama kalinya aku tau sosok Roy Kiyosi dan tau, oh ada acara Karma. Dan akhirnya itu kan berlanjut ya, ada Karma series, ada... Ada Roy Kiyosi anak Indigo, sinetronnya. Iya. Berlanjut terus sampai situ sih. Betul. Udah lima tahun, exactly. Lima tahun ya? Dari 2018 sampai hari ini. Apa yang berubah dan apa yang sama dari seorang Roy Kiyosi? Nah itu pertanyaannya oke banget. Sebenernya ngerasa berubah, gak tau aku gak bisa nilai diri aku sendiri berubah apanya. Hanya saja aku merasakan hal yang sama-sama aja sih. Aku ngerasa aku biasa aja. Orang-orang pada bilang aku kayak artis besar, artis Papua Natas, public figure. Sometimes aku ngerasa kayak biasa aja, Kak. Jadi kayak orang biasa gitu. Yang berubah paling kayak penampilan, paling cuma itu aja. Tapi kalau secara karakter, itu biasa aja sih. Kayak gitu-gitu aja dari dulu. Tetap kadang pemalu, kadang nervous, kadang... Kadang percaya diri, kadang overthinking kayak gitu-gitu. Kayaknya semua biasa sih. Oke. Tapi memang acara itu yang akhirnya mengubah banyak hal hidup kamu kan? Betul banget. Karena pertama kali orang banyak tau tentang kamu kan lewat acara itu. Lewat acara itu. Di situ juga aku banyak belajar tentang kehidupan sebenernya. Oh ternyata di... Itu kan sebuah acara yang sebenernya nyimbrung jadi satu ya. Kayak ada masalah rumah tangga, dan segala macem. Itu kan semua dibaca di blak-blakan di muka umum gitu kan. Ada yang ibunya dibuang sama anaknya. Ada yang anaknya melakukan perjanjian gaib, segala macem. Jadi kayak banyak pelajaran sih ternyata. Wow ini banyak banget kisah-kisah yang itu real banget kan. Dicampur dengan permasalahan kehidupan yang lain gitu. Perjanjian gaib, selingkuh, apa lah abors sih. Gitu-gitu. Jadi ngebuat aku kayak, wow gila beraneka ragam ya. Bersyukur banget nih gue. Hidup gue masih lebih beruntung, lebih enak gitu-gitu sih. Jadi banyak kasih pelajaran juga di sana sih sebenernya. Dan ngomongin karma-karma terus kan. Jadi kita ngerasa, oh iya kita harus banyak melakukan perbuatan baik lah. Apapun itulah sebutannya. Karma lah. Tabur tuwai lah. Pokoknya kita berbuat baik terus-terusan kan. Di daya acara tersebut ya. Memang menyisipkan visi dan misi itu kan. Memberikan pesan kepada masyarakat untuk berbuat yang positif, baik. Dan selalu ya karma-karma baik gitu sih. Karena setiap pengalaman itu pasti membuat pembelajaran ya. Betul, betul. Dan pengalaman hidup orang lain itu juga bisa kita jadikan pembelajaran juga. Untuk kita mengambil sisi yang baik. Dan oke kalau gitu jangan dilihat dramanya. Jangan dilihat apa yang dia lakukan. Tapi apa yang baik gitu yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Iya bener. Itu bener banget sih memang. Jadi acara tersebut memang dikemas secara misteri. Tetapi banyak mengupas tentang perbuatan-perbuatan yang baik gitu. Lintas agama. Itu kan sebenarnya. Oke. Kapan pertama kali kamu mulai tahu bahwa kamu punya kelebihan untuk apa? Sebutannya apa? Melihat. Indigo berarti ya. Indigo iya. Pertama kali ketika menyadari aku adalah seorang anak Indigo ketika. Sebenarnya aku tidak begitu menyadari. Karena aku hidup di tahun 90an kan sebenarnya. Jadi di saat-saat itu tuh kita gak punya Google apa-apa. Dan sekalian kita tidak menyadari itu. Hanya saja ketika udah usia 16, 17 itu aku berkonsultasi dengan psikiatri. Terus ada juga dulu kan ada profesor ya. Profesor Indigo banget namanya itu Bagus Erwin. Apa ya lupa. Beliau sudah alamahum. Beliau memberikan kayak pertanyaan-pertanyaan kayak psikotest dan segala macem itu. Dan tes aura. Akhirnya aku menyadari bahwa hasil dari tes tersebut aku mengarah ke arah Indigo. Seperti itu. Ya itulah yang akhirnya aku sadar. Oh ternyata aku Indigo gitu. Waktu masih kecil cuma ngomong-ngomong doang. Oh bisa lihat ini, bisa lihat itu. Ada ular besar di tembok dan segala macem makhluk-makhluk gaib gitu. Cuma kita gak pernah tahu kalau itu Indigo. Yang kamu bisa lihat itu keadaan sekarang, yang di sekitar. Atau yang lalu, atau yang depan. Past, present, and future itu bisa dilihat. Semuanya? Semuanya. Cuma ini memang kalau aku mengakui. Terkadang aku pun gak bisa melihat secara detail apa yang terjadi. Kadang-kadang gak bisa lihat juga sih. Maksudnya ada orang datang nanya, ada yang aku bisa lihat. Ada yang aku jujur ngomong. Wah, kok aku belum dapet vision ya? Terkadang seperti itu. Terkadang kalau bisa lihat, bisa gitu past life-nya, future-nya. Atau present life-nya. Cuma memang ya, ada masa-masa yang aku bisa lihat ada yang enggak sih. Kan gak semua juga bisa dilihat ya. Iya. Sebuah misteri kehidupan seperti itu. Betul. Dan kamu menyadari hal itu, bukan menyadari ya. Kamu merasakan hal tersebut, kalau saya gak salah ketika usia 5 tahun. 5 tahun iya. 5 tahun udah kayak ngerasa-nerasa, ngelihat, nangis sendiri tiap malam dan segala-galanya. Cuma balik lagi, kita tidak menemukan jawaban atas misteri kreikiosi pada kala kecil. Memang seperti kayak, ya berjuang aja gitu. Mama ngegedein aku tanpa tau aku indigo. Seperti kayak, ya seperti itu gitu. Berjuang sendiri, berdoa gitu. Ini anak saya kenapa ya? Iya mama pokoknya luar biasa lah. Dari situlah, ya pelan-pelan, 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 nambah umur, nambah umur. Baru kita tau, ternyata aku adalah seorang indigo. Pada kala itu ya susah sih sebenarnya. Iya. Kamu anak pertama? Aku anak bontot. Oh, oke. Berapa bersaudara? Aku dua bersaudara. Kakakku, kokoku udah married, juga udah punya keluarga sendiri. Jadi ya, sekarang aku sama mama. Ya gitu sih. Aku memutuskan kalau tidak married, aku mau jagain mama sama papa gitu sih. Wow. Itu sih sebenarnya tekatnya udah kayak gitu. Oke. Karena mama sosok yang luar biasa hari ini juga ada di sini selalu mendampingi. Mama manajer aku juga. Cuman bisa menjadi kakak, bisa menjadi ibu, temen, semua. Pokoknya luar biasa deh mamaku tuh, wah luar biasa gak speechless juga kasih ibu sepanjang masa tuh bener banget sih. Hmm, oke. Saya, saya gak tau exactly seperti apa kalau di dunia supernatural gitu kan. Supernatural. Kita sebutnya apa? Supernatural. Supernatural. Supernatural gitu. Tapi kan saya percaya itu adalah sebuah bakat atau gift ya. Dan apapun juga kalau bakat atau gift itu kan sebenarnya baru potensi awal. Tapi kalau kita asah, baru itu akan menjadi baik dan akan menajamkan. Jadi misalnya kalau saya punya bakat nyanyi, tapi kalau saya gak mengasah ya segitu-segitu aja. Tapi ketika saya mengasah, baru saya akan lebih bisa menajamkan hal itu. Nah sebenarnya kayak Indigo itu kan juga bakat ya. Bakat, ya. Misalnya it's a gift gitu. It's a gift, ya. Apakah kamu, ketika kamu mengetahui kamu punya gift itu, kamu memperdalam, mengasah, dan menajamkan hal itu gitu. Supaya bisa lebih, apa sebutannya? Lebih, lebih, lebih tajam gitu kali ya. Lebih tajam. Lebih tajam. Bener, jadi ketika kita menyadari ada bakat Indigo pun, aku pun belajar banyak tentang tarot, dari internet, dari buku, dan segala macam. Belajar juga tentang, waktu itu aku sempat belajar tentang raut wajah dan artinya segala macam. Feng Shui Muka dan segala macam. Itu berarti ketika aku udah punya bakat, tapi aku juga belajar lagi, belajar lagi, dan belajar lagi. Tentang tarot, tentang bola kristal, kemudian juga meditasi pada kala itu. Jadi menajamkan intuisi. Apa yang membuat kamu tertarik untuk? Kan kadang-kadang dulu saya juga pernah temen SMA gitu ya. Punya temen yang dia juga bilang, eh bisa melihat gitu. Cuman kan kadang-kadang ada orang yang, udah nih gak usah dipikirin, saya gak mau give ini gitu. Tapi ada orang yang, oh ini menarik nih, yuk kita tajamkan lagi gitu. Apa yang membuat kamu gak meng-ignore, tapi justru malah ingin mengembangkan hal itu. Sebenernya rasa ingin mengembangkan itu berawal dari rasa penasaran dan rasa, apa ya, bener-bener kayak penasaran dan memang ini dunia yang sangat-sangat menarik ya. Jadinya itulah yang menyebabkan aku untuk terus menggali, mengembangkan, dan mengembangkan. Jadi penasaran, terus juga ada pelajaran-pelajaran kehidupan juga di dalam situ gitu. Jadi ya campur aduk dan wow, ini dunia yang sangat, belum aku tahu nih waktu, padahal itu bener-bener menajamkan sih seperti itu. Oke, rasa curiosity ya? Terasa curiousnya gede, terus penasaran, terus menarik gitu, kayak unik. Ntar bisa lihat ini, lihat itu, lihat ini. Lucu aja sih, sebetulnya. Oke, jadi kayak sekarang nih kamu gak cuma ngeliat saya, tapi bisa ngeliat ada dimensi lain. Tapi gak semua tempat ada juga sih maksudnya. Ada sebuah tempat yang dimensi lainnya gak ada, ada tempat yang bersih, ada tempat yang horor gitu-gitu. Gak selalu mesti ada gitu sih. Oke, oke. Apa masa kecil yang paling diingat? Seriously? Oke. Masa kecil yang masih paling diingat? Aku masih gak bisa lupa ketika aku dibully sih sebenarnya. Itu masa traumatik yang sampai sekarang pun, usia aku udah 36 pun, aku masih ingat tentang masa-masa itu sebenarnya. Kayak masa-masa tidak menyenangkan, itu masih-masa teringat. Jadi itu susah dihilangin. Pada masa kecil itu memang bener-bener luar biasa deh. Kayak struggling banget. Dan kalau dulu ada homeschooling, udah aku homeschooling kali-paling. Kalau dulu ya. Kalau dulu ada, aku gak pengen masuk sekolah normal. Karena itu semasa-masa yang sangat sulit sekali. Gurunya ngebully, teman-teman sekolah aku ngebully aku itu jadi kayak momok. Masih kadang aja ya, jujur ya kak. Aku kayak terkadang kalau tidur masih suka mimpi itu loh. Mimpi buruk itu. Mimpi di sekolah terus diomelin. Itu sering banget muncul di mimpi aku gitu. Apa satu kejadian yang membekas banget? Waktu itu SD, SMP? SD. SD kelas 5 gitu. Jadi aku ngerasain banyak hal yang menurut aku buruk di masa itu. Iya, bullying sih. Sebenernya lebih kayak bully gitu. Kata-kata. Kata-kata. Secara kata-kata, secara fisik, ditoyor-toyor lah. Buku aku dibuang-buangin. Tas aku dibuang, diumpetin. Banyak banget momen-momen yang menurut aku menyakitkan gitu. Iya, seperti itu sih. Kurang-kurang nyaman gitu sih. Dan aku gak, ya jujur sih aku juga ngerasa dulu ada pelecehan seksual juga. Ini ngomong di sini untuk pertama kalinya juga di sini. Di sana tuh masa-masa yang menurut aku sangat-sangat trauma banget. Waktu SD? Jadi bener-bener kamu di bullying banget terus kayak disirem air dan segala macam. Jam bajunya juga di, maaf banget. Aku takut banget cerita ini. Cuman, masa-masa itu sangat sulit sekali. Bener-bener terpojokkan, ternodai, dan ngerasa buruk gitu. Kayak ngerasa, oh my God, gue bener-bener ngerasa ditreat kayak gak human gitu sih. Cuman memang guru-guru pun semua tidak, 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 gak tau lah tentang ini secara dalam. Karena aku yang ngerasain. Cuman ya sedih aja, tas dibuang, disobek lah, dihina gitu. Dan di kamar mandi gitu, dikurung. Wow, itu kayaknya masa-masa yang sangat-sangat serem ya. Menurut aku sebagai anak kelas 5 SD mengalami hal yang seperti itu. Jadi ya, masih, ya masih membekas gitu. Cuman ya, itu sudah berlalu sih. Dan aku tau itu berlalu dan yaudahlah. Tau juga sekarang gedenya juga oke ya. Ya. Maksudnya bisa, bisa membanggakan orang lain dan orang tua. Jadi ya, it's already past-pas lah. Udahlah. Iya, iya. Itu membekas banget sih. Apa yang menjadi trigger? Karena kan pada saat itu kalau kamu bisa melihat itu kan, orang gak ketahui. Maksudnya secara dari luar kan orang gak tau gitu bahwa kamu punya gift itu. Gift itu. Tapi kan pasti ada sesuatu yang membuat mereka merasa kamu berbeda, akhirnya dibully. Pada kala itu ya, mereka tidak tau aku indiku sih. Gak tau sama sekali. Jadi apa yang menyebabkan mereka, kok jadi sasaran bully ke kamu? Ya, menyebabkan untuk jadi sasaran bully ya karena aku aneh gitu. Di sekolah tuh diem. Duduk di belakang gitu. Tidak bisa terlalu bergaul sama anak-anak lain. Jadi itulah yang membuat kayak, Ih aneh lu, ini lu gitu. Terus udah ya, Ih bencong lu gitu kayak. Kayak hal-hal yang, itu yang membuat trigger buat mereka untuk ngebully gitu ya. Tapi aku bilang, Gak semua guru pada kala itu ngebully. Gak juga kok ada guru-guru yang sangat-sangat baik juga. Yang sampai sekarang aku masih kontek. Itu tuh masih ada gitu. Dan aku sangat appreciate banget perjuangan mereka untuk, Zaman dulu untuk melindungi aku juga. Ya itu triggernya sih. Karena aku berbeda dengan yang lain. Berbedanya ya suka ngomong sendiri lah. Kalau ulangan suka ngegambar-gambar setan. Di kertas ulangan aku juga. Aku gak pernah dapet nilai bagus kalau di sekolah. Tentang matematika dan segala macam. Cuma lebih gambar gitu. Jadi ya. Pengalaman yang luar biasa menurut aku. Iya. Kadang orang gak mengerti akhirnya mereka melakukan hal-hal yang pada akhirnya tanpa mereka sadari itu sebenarnya menyakiti hati kamu. Dan itu sangat membekas. Membekas. Terima kasih udah sharing. Saya minta maaf kalau itu membuka ingatan-ingatan lama. Tapi saya percaya bahwa walaupun mungkin pada saat itu banyak orang yang gak ngerti. Dan akhirnya mungkin hal-hal yang mereka lakukan melukai hati kamu. Tapi kan ada mama juga yang selalu melindungi kamu. Jaduh. Luar biasa. Dan apa ya. Memberikan cintanya. Sehingga ya kamu gak pernah kurang cinta. Gak pernah. Kalau di rumah itu surga banget. Tapi kalau di sekolah itu neraka banget. Cuma luar biasa. Mama luar biasa lah cintanya sama papa. Apa yang paling diingat dari mama? Gimana caranya mama bisa mengembalikan sukacita dan kegembiraan di hidup kamu? Apalagi masa-masa kecil ya? Iya. Sering banget. Mama tuh dipanggil sekolah. Bu anak ibu tuh bodoh. Bu anak ibu nih bencong. Bu anak ini tuh gak bisa di sekolah sekolah. Pas nyampe rumah tuh yang selalu membekas adalah. Dek. Dede sekolah dulu. Kamu gak gila kok dek. Gitu. Mereka yang gila. Udah jangan peduliin. Nah itu masa-masa yang selalu aku inget sama mama tuh. Mama tuh selalu nguatin aku di dalam duka gitu. Luar biasa banget. Jadi mama tuh ngebela aku banget di rumah. Bener-bener kayak ngerasain kasih sayang seorang ibu yang ngelindungi anaknya dari guru kah. Yang kurang oke. Tapi gak semua guru yang aku bilang tadi kan. Dari anak-anak yang ngebully. Mama tetap sabar. Dek jalanin dulu ya Dek ya. Ntar gede. Dede mau jadi apa bebas. Mama super duper good. Jadi apapun bebas katanya. Yang penting sukses. Apapun segala macem bentuk buliannya. Mama gak peduli. Dede tuh tetap anak mama. Itu yang selalu aku inget sih. Dan itu membuat pribadi aku jadi kuat gitu. Sebuah karakter Roy Kiyoshi nya jadi makin lama makin lama. Makin gede makin lama. Makin kuat dan makin pugu. Iya kan itu balik lagi. Mama dan papa. Cintanya di keluarga. Untuk aku luar biasa sih. Luar biasa. Bersyukur banget. Iya. Aku gak kebayang kalau mereka gak ada one day gitu ya. Aku pasti sedihnya minta. Ampun mungkin bisa jadi gila dan apa. Belum siap untuk itu sih. Mereka yang menguatkan. Karena bagaimanapun juga seorang anak terlahir karena cinta. Iya. Dan seorang anak lahir dengan cinta. Iya bener. Dan gak peduli orang bilang apa yang mereka mungkin gak mengerti. Tapi yang paling penting. Ya kamu harus selalu ingat apa yang ada di hati kamu. Apa yang Tuhan sudah ciptakan untuk kamu. Dan orang-orang yang sayang sama kamu. Iya bener. Tapi gak bisa dipungkiri di hidup itu pasti banyak masa sulitnya. Masa sulit. Setiap orang pasti punya masa sulitnya. Masa sulit itu. Apa masa-masa paling sulit paling stres? Pernah stres gak sih? Pernah lah kak. It's normal. Tapi masa-masa sulit yang terlihat di titik tenda aku ketika aku di jebak. Di sebuah kasus. Itu sebenarnya kasus yang menurut aku ya jebakan lah. Aku ngomong sini memang apa adanya ya. Jadi aku cuma kan memang sebagai anak ini gue memang konsultasi dengan psikiater dan segala macem. Dan obat penenang itu memang diresepkan dan diwajibkan memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Pada kala itu kalau kami Riana tahu ada kasus kan yang terjadinya kasus narkoba. Padahal sebenarnya kasus obat tidur tanpa resep doang. Itu yang... Itu tahun 2020 ya? 2020. Bener banget itu. Bener banget. Dan itu terjadi heboh banget. Berita-berita di luar narkoba lah apalah ini dan itu segala macem. Padahal memang pandemi aku gak bisa ke psikiater dulu karena takut covid. Aku beli obat di online. Obat penenang. Nah itu tiba-tiba mencuat seperti itu dan ada dalang dibalik itu. Aku mengerti ketika orang semakin tinggi, semakin banyak yang menjatuhkan. Ya mungkin itu normal ya. Cuma itulah ketika ke mirip Riana nanya. Asas itu sulit aku yang terjadi ini. Ya kasus kemarin itu yang 2020. Jebakan Batman itu. Jadi itulah yang terendah. Ya ketika aku harus menjalani itu tuh aku titik terendah lah. Ya. Sangat-sangat rendah sekali. Dan kamu tau dalangnya? Tau. Cuma aku sekarang udah gak mau pusing. Apa yang dilakukan mereka. Aku udah nganggep. Udah lah itu bagian dari masa lalu dan aku maafin. Ya itu titik terendah. Disitu pula balik lagi. Peran mama luar biasa. Nungguin aku. Masa-masa sulit. Cuma di ruangan. Cuma dua kali dua itu. Luar biasa lah pokoknya. Gak pernah ninggalin aku. Ya pada kasus itu banyak orang yang ninggalin aku loh kak. Maksudnya. Banyak lah hilang. Gitu. Jadi aku jadi tau. Oh kamu tulus. Oh kamu enggak. Gitu sih. Kasus itu kan hebohnya waktu itu. Kesannya narkoba. Padahal sebenarnya obat. Obat penenang. Dan kamu harus mendekam lima bulan pada saat itu. Lima bulan di rehabilitasi. Wow itu luar biasa. Pengalaman yang menurut aku. Aduh kok gue. Ya mungkin gue harus jalanin ini. Yaudah lah ya gitu. Lima bulan menekam di rehabilitasi. Dan pulang lagi. Kemudian tapi bersyukur puji Tuhan. Kerjaan masih tetap ada. Walaupun sempat ada impact berita. Kan jejak digital gak mungkin hilang ya. Cuman tetap antusiasme dan netizen Indonesia tuh. Masih ada di Reikyosi tuh. Masih oke sih. Waktu pas di dalam mendekam disanapun. Banyak kiriman surat-surat dari fans. Yang menguatkan aku. Dan aku juga sempat. Baca-baca di komen Youtube kan. Pada kala itu juga. Minjem handphone malam untuk liat berita. Aku ngerasa komen-komen Youtube. Ternyata gak ninggalin juga sih. Netizennya pada nguatin. Reikyosi yang kuat ya. Jadi semoga cepat selesai. Seperti itu. Ya. Aku ngerasa bersyukur juga sih. Masih banyak orang yang sain. Netizen. Ya. Ya. Ya bagaimanapun juga namanya orang. Ya ketika kamu bilang. Ketika udah di atas. Pasti ada. Selalu apapun juga yang dilakukan. Pasti akan ada yang suka. Dan yang tidak suka. Dan yang gak suka. Apapun penjelasannya. Mereka akan selalu tetap tidak suka. Iya bener. Ya. Dan yang men-support ya gak perlu alasan. Karena mereka tahu dan mengerti. Mereka juga akan selalu memberikan support dan dukungannya. Support dan dukungannya. Iya. Luar biasa sih. Itu bener-bener titik terendah aku sih. Hmm. Ya. Walaupun sebelum itu. Padahal udah banyak hal-hal yang terjadi ya. Karena kan. Selain ini tadi katanya di jebak. Dan ada dalangnya. Di jebak kan Batman. Juga pernah ada yang katanya mengirimkan makanan semur. Semur jengkol. Semur jengkol. Tapi ternyata di dalamnya. Ada belingnya. Ada belingnya. Belingnya. Belingnya itu digerus. Dimasukin di dalam semur jengkol. Aku gak ngerti sih kenapa sih gue salah apa. Kalau lo berbuat kayak gini. Aku gak ngerti sih. Cuman ketika mau dimakan. Papa ngaduk-ngaduk tuh semur jengkolnya kak. Jadi banyak belingnya. Dan kita cek kamera CCTV dan segala macem. Kita gak kenal juga. Pake helm dan segala macem. Wah aku gak tau. Yang ngirim siapa gak ada? Gak tau. Aku gak kenal. Tapi kalau diliat kamera CCTV dia pake jacknya. Pake helm dicantolin gitu. Tapi ya. Bersyukurnya lagi. Balik lagi. Aku selamat. Aman. Gitu. Gak ngerti sih kenapa motifnya. Menjatuh. Itu kan gak ke arah mencelakai. Mencelakai. Dari situ aku udah mulai ngerasa. Wah aku kalau mau makan harus hati-hati nih. Kalau di tempat umum. Gitu. Itu jadi kayak pelajaran juga. Dan momok sekaligus itu. Iya. Momok ketakutan sendiri gitu. Oke. Oke. Ya. Sometimes. Kadang-kadang bahkan bukan hanya itu. Mungkin orang-orang netizen. Sering kali pasti kan mereka berkomentar. Dan bilang. Oh kalau bisa melihat. Kenapa itu bisa tetap terjadi. Gitu kan. Terus selalu banget dibahas sih. Maksudnya netizen pada. Lo. Kok tanya bisa baca masa depan. Kok lo bisa tangkep sih. Emang gak bisa tau. Gak ada kasus depan gitu. Itu hal yang biasa. Emang gak bisa tau siapa pelakunya. Yang kirim semua jengkol gitu. Gitu lah pertanyaan-pertanyaan gitu mah. Emang selalu ada. Gak bisa dipungkiri lah. Tapi ya. Tetap balik. Aku gak terlalu peduli lah. Ngomongan netizen sekarang. Emang mau ngatain gue. Emang bohong lah. Ngonek lah. Gila lah. Atau kasus lah gini. Emang. Di komen. Instagram banyak banget. Oh. Ini joget-joget ini pasti pake sabu ya. Ustaz itu kan. Wow. Gitu kayak. Tapi udah lah. Aku gak terlalu baca komen sekarang. Iya. Aku mau ngejelasin. Gue bersin lah lah. Juga cuman kan. Mereka kayak. Tetap image-nya seperti itu. Netizen komen gak pernah dikontrol. Iya. Iya. Yang penting kita bertanggung jawab atas hidup kita. Bukan kepada netizen. Iya. Tapi kepada yang menciptakan kita. Bener. Itu yang lebih penting sih. Itu yang lebih penting. Apa yang kita lakukan. Apa yang kita rasakan. Apa yang kita pikirkan kan. Ya. Cuman yang di atas yang tau. Iya bener. Netizen dan orangnya cuma bisa menduga-duga. Bener bener. Menduga-duga doang. Dan aku tanemin di pikiran aku gitu. Yaudah lu ngehujatku. Gue juga gak makan air lu gitu kan. Aku makan cari sendiri gitu. Iya. At least kita juga gak nyusahin mereka. Gak nyusahin mereka. Gue gak ngerugiin ngapain. Dipusingin. Toksit. Aku sekarang ini tuh belajar untuk gak mau masukin toksit ke hidup aku. Phonis dokter. Netizen. Itu aku memfilter banget. Betul. Untuk bikin aku untuk tetap lebih positif. Iya. Itu saya setuju banget sih. Karena kan kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang kasih ke kita. Tapi kan kita bisa menentukan yang mana mau kita makan. Yang mau kita ambil gitu kan. Suara mana mau kita dengar gitu. Jangan sampai suaranya cuma sekali tapi kita putar ulang berkali-kali. Itu yang membuat pikiran kita menderita kan. Menderita. Bener. Itu bener banget. Oke. Sebagai seseorang yang punya kelebihan supranatural. Apa kejadian paling supranatural yang pernah kamu rasakan? Itu kejadian supranatural yang. Aku tuh ini apa. Punya pengalaman-pengalaman yang kayak near death experience. Kayak ketika aku sakit. Itu kayak udah ngeliat badan aku sendiri. Ngeliat orang-orang sekeliling aku. Itu jadi kayak pengalaman supranatural untuk. Waduh ini aku bisa kayak begini nih keluar dari. Ngeliat raga. Itu namanya-namanya astral projection juga kan. Jadi itu yang membuat aku kayak. Waduh aku harus jauh lebih baik lagi nih di bumi nih sebelum aku dipanggil. Itu pengalaman supranatural yang menabok aku untuk menampar aku untuk jauh lebih baik lagi. Ketika aku sakit aku bisa kayak keluar. Waduh ini gue udah mati ya apa kayak gitu. Nanti terus bangun ngos-ngosan. Pengalaman-pengalaman itulah yang membuat aku jadi lebih wise dalam hidup gitu. Jadi untuk berbuat baik lebih banyak. Karena dikasih liat penampakan ada kayak sinarlah udah gitu. Ini loh ketika kamu sakit orang-orang diseliling kamu mumpul. Itu keliatan banget sih. Jadi kamu misalnya lagi tidur gitu. Saya lagi tidur gitu. Aku ngeliat badan aku sendiri ketika aku opname di rumah sakit. Aku ngeliat aku di infus di badan aku penuh dengan tempel-tempelan seperti itu. Terus ngeliat mama ngeliatin aku. Hal-hal kayak gitu tuh yang oh gila. Ternyata kayak gini ya kalau near death experience. Pengalaman yang dekati seperti itu kayak koma lah apa. Wah ternyata seperti itu ya. Berarti kalau aku bangun aku pengen lebih baik lagi nih. Kayak kesempatan kedua. Untuk aku seperti itu. Itu pengalaman spiritual sih sebenernya. Ketika aku bangun. Ketika aku sehat. Aku mau berbuat baik lebih banyak lagi. Selalu kayak gitu. Kalau tidur suka sesek nafas. Itu udah kayak duduk-duduk-duduk gak bisa nafas sama sekali. Jadi itu ngebikin aku pas bangunnya. Untuk jauh lebih baik lagi dan lebih baik. Selalu kayak gitu. Pengalaman spiritual. Ketika sesuatu yang ada di depan mata itu bisa kamu lihat. Misalnya ketika kamu bisa melihat masa depan gitu contohnya ya. Walaupun mungkin gak jelas ya. Gak jelas. Sampai kira-kira itu kan apa sebutannya seperti kayak. Potongan-potongan gambar. Potongan-potongan gambar. Dan misalnya kamu melihat itu sesuatu yang tidak baik. Bisakah itu sebenernya dirubah? Bisa. Bisa banget. Dengan apa? Dengan banyak ngelakuin perbuatan baik. Terus juga berdoa gitu ya. Mohon perlindungan yang di atas apapun agamanya. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik itu justru akan menghindarkan kita dari musibah gitu. Let's say contohnya papaku nih aku cerita dikit tentang papa. Aku ngeliat papaku akan kecelakaan. Kejepit di mobil box dan otaknya berantakan. Itu aku ngomong ke papa. Pa, please pa dengerin aku. Itu terjadi tahun 2008. Aku ngomong, papa tolong pak jagainnya. Pak, aku takut banget nih belum siap ketemu papa. Belum siap ditinggalin papa. Papa bakal kecelakaan di mobil dan segala macem. Lalu papa nanya untungnya ya. Terus gimana deh untuk Untuk ngehindarin itu gitu kan. Dari nasib buruk jadi nasib baik. Aku saranin papa untuk bagi-bagi beras ke semua orang gitu kan. Terus papa lebih baik lagi, gak omel-omel lagi ke orang-orang gitu kan. Karena temperamen papa kan beda ya. Terus udah gitu papa jauh lebih baik. Papa ikutin itu. Ngelepasin binatang lah. Ngasih orang miskin beras. Pemulung dan segala macem. Thank God, itu tidak terjadi. Tapi tetap kejadian. Gia itu kesilakaan di motor. Thank God lagi, Cuman patah tulang. Tapi selamat. Hidup sampai masih masih. Bersyukur masih panjang umur sampai sekarang. Jadi aku membuktikan bahwa Oh ternyata musibah itu bisa dirubah. Yang gede jadi kecil, Mungkin yang kecil jadi enggak. Tapi apapun yang harus terjadi, Mungkin memang terjadi. Cuman selamat. Gak di mobil box, Gak otaknya berantakan. Cuman terjadi, Dia naik motor, Terpelanting, Patah tulang. Dan udah, Pasang pen. Itulah yang membuat jadi orang, Kalau ada musibah, Kalau kita lagi apa, Kita berbuat baik banyak, Berdoa. Itu bisa ngerubah semua itu. Itu bener banget. Dan aku yang meyakini, Setiap perbuatan baik, Pasti ada semacam, Meng cover. Karma baiknya. Karma baik lagi. Oke. Bersyukur banget. Aman sih. Hih, serem. Pokoknya gak bisa lihat kayak gitu-gitu, Serem banget. Pernah gak sih kamu kayak, Berdoa atau bertanya, Kepada yang memberikan gift itu ke kamu, Kepada Tuhan. Ini maksudnya apa sih, Atau enggak gimana caranya. Misalnya contohnya yang paling simple deh. Misalnya ketika, Kamu bilang kan, Kamu difonis dokter. Terus kan kamu juga pernah, Menir lihat experience. Berarti kan ini saat-saat, Ketika kamu diopnam, Terus kamu, Melihat. Berarti kan jiwa kamu, Keluar dari raga, Dan kamu melihat gitu. Dan, Pernah gak sih bertanya ini, Apa yang harus dilakukan, Atau bagaimana, I mean, I don't know, Yang bisa kamu lakukan. Aku gak, Gak, Gak pernah terpikir sih, Untuk nanya kenapa, Dikasih gift kayak gini. Cuma aku menyadari, Bahwa diri aku sendiri, Dikasih gift gini, Dikasih lihat, Penampakan, Dan, Pengalaman-pengalaman itu ya, Untuk, Mengemban misi sebenarnya. Wah ternyata, Kalau punya kemampuan indigo, Kemampuan supernatural, Kita, Kita banyak nolongin orang nih. Jadi apapun itu, Dengan kemampuan kita, Kita bantuin orang. Dengan kita ngeliat, Eh kamu hati-hati, Jangan lewat sih, Tentang kecelakaan loh, Kita ngasih tau. Ya percaya apa, Gak percaya, Terserah mereka. Jadi gift-gift kita, Kita kasih tau, Kita share ke orang lain. Plus juga, Dengan, Dengan materi, Yang udah aku dapet, Dari dunia supernatural, Aku bagiin lagi, Ke orang-orang yang membutuhkan. Bagiin ke masjid, Ke gereja, Sebagain macam, Aku selalu membagikan ke mereka. Jadi apa yang aku, Materi apa tuh, Materi supernatural itu maksudnya, Maksudnya ilmu-ilmunya. Ketika bekerja di dunia supernatural, Aku mendapatkan, Materi. Secara financial dan segala macam. Oh oke. Ya kirain materi bahan, Pembelajaran. Materi. Materi, Dan seperti itu, Rezeki yang dari dapet, Yang aku kerja, Aku bagiin lagi ke mereka. Jadi itulah, Ternyata, Roy Kiyosi itu, Punya visi dan misi, Humanis. Untuk nolongin orang, Bentuknya apapun itu. Dari vision lah, Dari mata batin. Dari uang yang aku punya lah. Aku selalu share ke mereka. Ke gereja lah, Ke masjid lah. Buat mereka-mereka semua. Jadi hidup tuh, Bermakna ya. Gita. Dapet gift, Kita pake, Kita bagi ke orang. Itu sih. Misinya, Roy Kiyosi seperti itu. Salah satunya, Bagi-bagi nasi padang. Iya. Aku tau banget. Aku suka bagi-bagi nasi padang ke orang. Makan gratis, Buat ojol-ojol gitu. Makan gratis, Makan gratis, Makan gitu. Aku bawa-bawa kertas gitu. Oke sih, Aku happy gitu, Ngelakuin itu. Selalu tetap berbuat baik ya. Selalu tetap berbuat baik. Apapun keadaannya. Mau panjang umurnya, Mau pendek, Gak usah peduli. Yang penting berbuat baik. Sebelum terlambat. Karena ya, Seperti itu. Aku mau, 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 Iya, Betul. Apa, Asumsi tersalah, Yang orang pernah punya terhadap, Seorang Roy Kiyosi? Nah, Asumsi yang salah, Sebenernya lebih karaknya ya. Itu tadi, Balik lagi, Kita flashback. Bukannya pengen, Bukannya aku gak bisa move on dari kasus itu. Cuman, Asumsi orang pada kala itu, Tentang Roy Kiyosi di tahun 2020. Tentang Roy Kiyosi gak bisa lihat ya. Tentang Roy Kiyosi narkoba, Itu asumsi yang salah menurut aku. Ya itulah, Kalau aku dikasih kesempatan, Untuk berbicara disini, Aku cuma pengen mengklaifikasi, Bukannya aku gak bisa lihat. Tapi sesuatu yang harus terjadi, Memang harus terjadi kan. Gitu, Dan, Ya mereka salah aja gitu. Salah menilai, I'm not drugs, Abusement. Bukan narkoba gitu. Aku bersih. Gak pernah, Nyentuh, Sabu inek dari segala ujung itu, Gak pernah. Bener-bener, Pure, Itu obat penenang. Dan itu memang, Aku butuh, Dan tidak berani ke rumah sakit. Itu asumsi yang salah, Pada kala itu sih. Cuman sekarang, Aku ngerasa, Biasa aja sih. Gak ada asumsi-asumsi, Yang terlalu mengganggu. Kalau netizen komen, Itu gak terlalu sih. Cuman itu aja sih. Ada yang sempat, Berkomentar katanya, Harusnya kamu punya, Nasib baik. Cuman katanya, Karena kamu mengubah wajah, Akhirnya nasibnya berubah. Itu asumsi yang salah banget sih. Aku gak percaya tentang, Kalau diubah, Mukanya jadi jelek. Eh jadi jelek, Nasibnya gak sih. Banyak banget, Public figure yang ngubah, Dan OP, Operasi, Itu tetep biasa-biasa aja. Amen. Nasib kita bukan ditentukan oleh, Wajah kita ya. Nasibnya bukan ditentukan oleh wajah, Tapi kerja keras, Doa dan berbuat baik, Itu bisa mengubah. Iya, Itu benar. Kadang-kadang, Lucu juga sih, Kalau misalnya kita, Apa ya, Me, Apa ya, Me, Yakini ya, Apa yang orang ucapkan kepada kita, Nanti akhirnya, Ya kita jadi bingung sendiri. Karena, Yang satu bilang A, Satu bilang B, Gitu kan, Yang paling penting ya, Apa yang kamu yakini aja. Iya bener. Ya tapi, Ada, Ini yang terakhir adalah, Aku juga, Ya bersyukur juga, Masih ada netizen yang, Komen-komen untuk, Ya kadang memberikan masukan. Aku pernah ngubah, Wajah aku jadi agak lebih panjang gitu, Disini. Terus di biang, Beauty Blender, Logo Arsenal, Dan segala macam, Aku, Koreksi, Eh ternyata bener sih jelek. Wow. Jadi aku, Ngepotong itu, Ngedagunya, Dibalikin normal. Oke. Ya bersyukur juga, Ternyata ada orang yang masih care, Kasih tau itu, Itu jelek. Yaudah, Aku jadi kayak lebih, Normal sekarang. Waktu itu panjang banget. Iya, Iya. Ada yang bilang tapi, Tiller dagu. Kayak apa, Beauty Blender, Beauty Blender, Logo Arsenal, Pik Gitar itu, Palahnya yang itu. Terus, Aduh banyak banget deh, Mem dibuat meme itu, Parodi lucu-lucuan itu, Banyak banget tentang, Muka yang ngawin jong waktu itu. Iya, Iya. Gimana cara kamu berbesar hati? Sometimes kadang-kadang, Walaupun kita, Selalu memfilter ya, Cuma kan, Begitu udah kebaca kan, At least udah masuk ke dalam pikiran nih, Walaupun kita gak berpikir lama-lama, Tapi kan sekilas, Satu dua detik aja kan, Masuk ke pikiran, Masuk ke perasaan. Ya gimana cara kamu, Mengolah hati kamu? Aku ya, Mengolah itu tuh dengan kayak, Seperti apa ya, Lebih karena kayak, Ada benernya, Ada enggak, Oh yaudah jangan, Jangan berdiam lama-lama, Di otak ini kayaknya, Gak ada benefit buat aku, Jadi, Menetralisir toksit-toksit itu. Tapi kalau misalnya, Memang komennya itu, Memperbaiki aku, Ya aku masukin, Seperti itu. Itulah cara mengfilter, Pelan-pelan sepertinya, Seperti itu sih. Jadi, Ini, Sebenernya ngosip kirim, Ini cuma omongan, Menghina, Ya udah, Oh ini masukan, Oh gitu, Mengfilter. Seperti itu, Toksit, Omongan orang, Terus ya, Ada apa normal, Yang meramal, Kereki Osi pun, Aku mengfilter. Yang baik diambil, Yang enggak, Enggak gitu. Oke, Oke, Ya tetap, Yang namanya filter, Penting ya. Iya. Bagaimanapun juga, Tetap kita yang, Mengendalikan, Apa yang kita pikirkan, Kita rasakan. Aku percaya sama, Law of attraction. Iya. Ketika kita, Mikirnya oke, Semua baik. Iya. Ketika, Takut, Itu menarik lagi, Yang ketakutan kita. Betul, Betul. Aku percaya banget, Dan itu terpancar dengan kata-kata kan, Misalnya kita bilang, Aduh, Jangan sampai telat, Amit-amit, Jangan telat, Jangan telat, Jangan telat, Eh tiba-tiba telat, Amit-amit, Jangan sampai putus, Jangan sampai putus, Eh ternyata putus. Gitu kan. Kita ngomong yang baik-baik lah, Untuk nanamin di mindset kita. Iya, Karena apa yang kita pikirkan, Ditambah perasaan, Perasaan, Yang mendalam, Ditambah kita ucapkan, Waduh, Itu tiga-tiganya tuh selaras tuh. Iya. Jadi kalau kita udah berperasaan ke buruk, Perasaannya juga buruk, Terus kita ucapkan, Wah itu semua makin cepat jadinya. Iya, makin cepat jadinya. Iya. Tapi sebaliknya, Kalau kita berperasaannya baik, Terus kita berharap yang baik, Mengucap-mucap yang baik, Hasilnya juga pasti baik. Hasilnya pasti baik juga. Oke. Dan itu bisa dirasakan ya. Iya bisa dirasakan. Eh kayak zaman dulu, Kayaknya sempat ada ini, Apa? Kata-kata khususnya Roy Kiyosi, Apa sih? Saya mencium aroma. Oh iya? Saya mencium aroma, Aroma kepahitan gitu. Aroma, aroma, aroma. Itu ya. Sampai lupa ya. Saya mencium aroma. Oke, oke. Seru ya. Seru, seru. Tapi, Jadi jargon itu. Jadi jargon, Itu jadi ciri khas. Jadi ciri khas. Karena, Aku memang, Terkadang tidak pintar mengarang, Satu bahasa verbal. Jadi aku, Oh saya mencium aroma ini. Mereka langsung ngerti, Ini adalah sebuah vision dari, Bentuk penciuman. Seperti itu. Oke. Tapi ini, Bisa gak sih ketika, Seseorang itu, Menutup sehingga orang lain, Gak bisa menerawang. Bisa. Sometimes kan, Kalau dihipnotis gitu ya, Saya percaya, Orang gak akan bisa dihipnotis, Kalau dia, Gak membiarkan, Iya. Dia dihipnotis oleh orang gitu kan, Jadi kalau dia gak mengikuti, Instruksinya, Atau gak, Yang gak ngikutin aja gitu kan, Orang gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Bener gak? Bener banget. Ketika meramal, Orang yang skeptis, Itu akan ada denial, Dan penolakan. Ketika itu terjadi, Kita tidak bisa melihat dia. Langsung tertutup, Gret gitu. Jadi yaudah, Jadi memang, Tidak ada persetujuan, Untuk dilihat. Seperti itu. Jadi tidak mengizinkan, Akses, Di dalam pikirannya untuk dibaca. Itu bisa banget. Itu bisa banget. Berarti tetap ada akses ya? Harus ada persetujuan, Dari orang tersebut diizinkan. Ketika orang skeptis, Dari body language-nya, Dari bahasanya, Pola pikirnya pun, Udah kayak nutup gitu. Ketika, Eh kamu hati-hati, Kamu lah, Mensnya, Parah ya gitu. Ah enggak, Biasa aja gitu misalnya. Padahal, Sebenernya, Dia kayak denial gitu loh. Makin skeptis, Makin orang skeptis, Enggak pengen dibaca, Biasanya itu akan kayak, Enggak, Enggak bisa dibaca sih. Itu sih. Itu bener. Oke, Berarti itu juga cara, Kita untuk bisa, Memprotek diri ya? Betul. Bener gak? Enggak semua orang bisa dibaca. Tapi ketika dia, Mengizinkan, Baru. Iya, Roy, Bisa gak tolong ngeliatin, Visionnya, Tentang, Ini gini, Ini gimana gitu. Berarti kan ada akses, Untuk request, Dan diizinkan kan disitu. Kata-kata itu adalah, The magic wordsnya. Iya. Ketika orang kayak, Oh masa sih? Ya itu udah denial. Oke. Itu berarti udah gak mau dibaca, Dan gak bisa dibaca. Oke. Itu sih. Kayak Google Drive yang terrotek ya, Butuh akses permission. Butuh akses permission. Dan cuma orang-orang tertentu. Bener. Tapi kadang, Sayangnya gak semua orang mengerti ya, Kan hal itu. Akhirnya dibiarkan gitu aja, Jadi orang lalau-lalau masuk, Dan lebih parah lagi, Ada orang lain, Yang berniat jahat, Masuk, Ninggalin hal-hal yang jahat, Dan dia gak tau, Itu sebenernya ditinggalin disitu. Bener gak sih? Bener banget, Itu bener banget. Menanamkan ke dalam pikiran orang tersebut kan? Bener. Wah itu jangan deh, Jangan pamit-mamit, Menanamit. Iya. Kalau pikiran orang yang tertanam di kita itu, Wow. Iya. Gitu. Iya. Tapi kita punya kekuatan untuk mengusir hal tersebut. Pergi jauh-jauh. Iya pergi jauh-jauh. Toksit ilang. Toksit ilang. Positif, positif. Hempaskan semua. Hempaskan. Oke. Pilihan tersulit yang pernah kamu ambil dalam hidup? Pilihan tersulit ketika, Aku sekolahnya di Beijing kan waktu itu. Pilihan tersulit adalah aku harus memilih, Aku juga pengen jadi artis pada kala itu. Oh. Di tahun 2007-an. Cita-citanya apa sih dari kecil sebenarnya? Dari kecil tuh aku udah suka dandan, Udah suka kayak jadi oke gitu. Dari kecil udah pengen jadi public figure sebenarnya. Jadi artis lah ngomong belak-belakannya. Nah tapi aku harus memutuskan dua kehidupan, Dan itu tuh adalah sebuah pilihan ketika aku sekolah, Belajar bahasa dulu baru harus ke universiti kan, Itu harus belajar bahasa dulu. Aku harus, Aku milih, Aduh gue pengen jadi artis. Satu lagi aku harus sekolah kedokteran Chinese hairball. Oke. Di sana tuh ada jurusan itu gitu. Dan dua-duanya, Satu artis, Satu dokter, Medesin itu. Bingung sih aku ngomongin nanya sama mama, Aku apa aku balik ke Indonesia? Ke Jakarta aja ya? Aku pengen jadi artis gitu. Tapi aku juga pengen sekolah itu gitu. Itu pilihan tersulit banget. Tentuin dua hal, Yang sama-sama aku mau gitu. Akhirnya aku balik ke Jakarta, Mah, kayaknya gaya hidup di Cina, Buat aku kayaknya gak nyaman. Jadi aku bilang, Mah, dulu langsung jawabannya telpon sama SMS. Aku pulang aja, Aku pengen jadi artis. Yaudah. Jadi artis. Begitu pulang, Aku ini, Ngerubah. Gak apa-apa, Mereka pernah tau juga, Aku operasi hidung dulu. Oh itu sebelum? Sebelum. Sebelum karma? Sebelum karma. Jadi dulu udah, Nanti kalau udah terkenal, Udah rapih nih bentuknya. Operasi dulu. Terus gitu, Bikin, Mata lah, I don't like segala macem. Aku udah, Dari 2007, 2008 udah, Udah menyiapkan itu. Oke. Wow. Udah terplanning gitu. Emang udah tau, Pengen jadi artis, Pengen jadi public figure gitu. Jadi udah, Udah prepare duluan. Hmm. Gitu sih. Dan sekarang setelah udah jadi public figure, Nyesel gak? Kemarin sempet nanya, Baru beberapa hari yang lalu, Saya seminggu ini, Ma, Kalau aku ngambil, Sekolah dokter waktu itu, Gak ada Reiki Osi kali ya, May ya. Sempet sih mikir kemana. Tapi ya, Sebuah pilihan, Aku happy ya. Nggak, Nya gak ada rasa tertekan sih. Ya mungkin kalau gak ada, Reiki Osi, Paknya ada dokter Roy, Kurniawan. Wah. Nama aslinya, Kurniawan. Roy dokter, Roy Kurniawan. Iya. Jadi aku meninggalkan, Universiti, Kedokteran itu, Aku hijrah pulang ke, Jakarta. Iya. Apapun, Pilihannya, Baik itu jadi dokter, Ataupun jadi sekarang public figure, Yang paling penting adalah, Buah hasilnya. Buah hasilnya. Asalkan itu menghasilkan sesuatu yang baik, Menolong orang. Lewat caranya. Setiap profesi kan pasti, Ada hasil yang dihasilkan dari itu kan. Jadi, Walaupun kamu, Menjadi dokter Roy, Kurniawan. Saya yakin, Kamu akan menjadi dokter yang baik, Memang kebaikan. Iya. Walaupun sekarang, Kamu di industri ini, Menjadi seorang Roy Kiyosi. Roy Kiyosi sekarang. Tapi ya, Kamu tetap menggunakan, Bakat dan kelebihan kamu, Untuk sesuatu hal yang baik. Dan itu yang lebih penting sih. Iya bener. Ya, Walaupun aku dulu, Jadi dokter pun, Aku akan buka pengobatan gratis, Buat orang-orang yang aku punya. Maling seperti itu sih. Iya. Misi humanis yang, Kalo dokter itu jadi. Betul. Betul. Mungkin ini juga, Salah satu jalan Tuhan, Ketika kamu berada dengan kondisi sekarang, Supaya mungkin, Kamu belajar lagi tadi kan, Chinese medicine, Pengobatan-pengobatan. Jadi mungkin, Dokter Roy, Kurniawan. Tapi itu kan sebuah pilihan juga kan ya. Pilihan untuk, Enggak mengikuti pengobatan, Operasi, Bypass, Harusnya kan bukan pakai ring dan bypass, Untuk mengobatin yang jantung itu. Ah, Treatment. 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 Tapi kamu memilih untuk tidak mengikuti jalan itu. Enggak. Dan mengobati dengan cara yang sekarang. Iya, Mengobatin cara yang herbal. Berbicara tentang pilihan lagi ya. Ini, Aku cukup kaget sih, Ketika kamu tadi di awal, Bilang bahwa, Kamu memilih untuk, Stay single dan nemenin mama. Iya. Karena, Beberapa waktu yang lalu kan, Sebelum kita ngobrol, Jadi tim, Biasa kita melakukan research gitu. Research. Dan yang terakhir justru, Informasi yang saya dapat, Justru malah kamu, Udah mau nikah katanya. Sama siapa? Nah itu yang mau ditanyakan. Iya. Itu salah berarti ya. Itu orang yang bikin-bikin berita gitu ya. Clickbait kali ya lagi. Clickbait. Apa ya masa sih? Enggak sih. Belum. Iya kalau, Iya, Enggak sih. Aku pikirannya, Fokus ke mama dulu sih sebenarnya. Ya kalau memang ada yang deket, Ya deket aja. Kita sebagai as a good friend. Cuman belum kepikiran kesana. Karena aku pengen, Ya, Aku pengen spend waktu sama mama sih sebenarnya. Sama papa. Seperti itu sih. Iya. Meluangkan waktu dengan orang-orang yang, Selalu ada buat kita. Selalu ada buat kita gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir, Apa pelajaran, Yang paling besar, Yang hidup berikan kepada kamu sampai hari ini? Pelajaran yang bermakna ya sebenarnya. Luar biasa sih aku harus, Belajar bersyukur gitu ya. Maksudnya, Udah pernah jatuh, Naik lagi. Jadi aku banyak belajar tentang, Kehidupan untuk bersyukur lagi. Lebih banyak. Dan, Ya setelah banyak ngelihat, Ngerti lihat experience itu, Aku jadi lebih banyak pengen ngelakuin perbuatan baik sih. Sebenarnya itu lagi sih. Gitu sih sebenarnya. Karena nasib, Sungguh-sungguh bisa dirubah ya? Nasib bisa diubah, Kerja keras, Berdoa, Berbuat baiknya itu tadi, Bisa berubah. Aman sih. Amin. Ya amin. Tidak doakan yang terbaik juga, Buat Roy. Amin, amin, amin. Semoga baik-baik semua. Pasti, Pasti, Pasti. Oke, Thank you udah menjawab 8 pertanyaan saya. Thank you, thank you. Seperti janji saya berarti, You can ask me anything. Roy boleh nanya apapun juga. Ini, Sebenarnya, Poin yang penting, Aku pengen tau sih. Setelah, Apa yang didapat oleh Kak, Mary Riana sekarang gitu. Pencapaian, Achievement, Dan segala macam. Aku masih penasaran. Apalagi yang dicapai, Di kehidupan Kak Mary Riana. Seorang Mary Riana, Gak ada yang, Siapa yang gak kenal gitu kan. Maksudnya, Goal apalagi sih, Maksudnya yang, Mau dicapai gitu loh. Itu yang, Dari tadi itu aku, Di pikiran aku sih sebenarnya. Semua udah dapet gitu ya, Maksudnya, Apapun itulah connection, Materi dan blablabla. Cuma aku penasaran aja, Apa namanya, Apa lagi sih, Kak yang pengen dicapai, Achievementnya. Oke, Thank you, Buat pertanyaannya. Benul, Saya bersyukur, Dengan apa yang Tuhan, Udah berikan di hidup saya. Pernah ada suatu saat, Dimana saya pikir, Wah, Udah enak nih, Mendingan retire aja gitu kan. Gak usah ngapa-ngapain lagi aja gitu kan, Menikmati hidup gitu kan, Bahagia. Betul, Saya sangat-sangat mensyukuri. Tapi saya percaya bahwa, Selama saya bangun tidur, Saya masih bernafas, Saya merasa bahwa, Oh ketika saya masih ada di hidup ini, Berarti ada yang harus saya lakukan. Dan saya percaya bahwa hidup itu, Bukan hanya tentang bahagia. Tapi hidup itu buat saya, Bagaimana kita bisa bahagia, Bagaimana kita bisa bertumbuh, Dan bagaimana kita bisa jadi berguna. Tiga itu hal yang penting buat saya. Nah itulah sebabnya, Makanya di dalam hidup saya, Setiap 10 tahun, Saya selalu punya resolusi, Punya mimpi-mimpi. Setiap 10 tahun. Mulai dari ulang tahun ke-20, Saya punya mimpi waktu itu, Pengen jadi orang sukses. Dan mimpi itu lah, Akhirnya menggerakkan saya gitu, Untuk terus bertumbuh. Ketika saya ulang tahun ke-30, Saya pengen, Bukan hanya menciptakan, Dapat berjuta-juta dolar, Tapi saya ingin, Bisa menciptakan dampak positif, Dalam kehidupan jutaan orang, Khususnya di Indonesia gitu. Dan itulah akhirnya, Menggerakkan saya, 16 tahun di Singapura, Balik ke Indonesia. Di ulang tahun saya ke-40, Tiga tahun yang lalu, Akhirnya saya punya mimpi lagi gitu. Mimpi saya, Bukan untuk hanya, Jutaan orang di Indonesia, Tapi saya ingin menciptakan dampak positif, Dari Indonesia untuk dunia. Dan akhirnya, Itulah setiap 10 tahun, Di hidup saya, Saya selalu punya goal. Yang menjadi tujuan, Yang menjadi, Apa ya, Acuan. Yang membuat saya bergerak, Untuk bisa bertumbuh, Untuk bisa belajar, Menjadi lebih baik, Apapun, Rol saya, Di dalam hidup saya gitu. Nah, Tapi kalau misalnya, Kedir Roy tanya, Terus mau sampai kapan gitu kan? Dan tujuan akhirnya apa? Gitu kan? Mau sampai kapan? Ya saya gak tau, Sampai kapan Tuhan, Masih memberikan, Nafas di hidup saya, Di dunia ini gitu. Tapi, My ultimate goal adalah, Ya semoga suatu hari nanti, Ketika saya sudah, Menyelesaikan, Hidup ini, Ya saya bisa, Menyelesaikannya dengan baik, Semoga, Ketika nanti, Semua orang hadir ke, Pemakaman saya, Mereka bisa mengingat, Hal-hal yang baik, Gitu, Mereka bisa, Mencelebrate, Hidup saya gitu kan, Merayakan, Hidup saya gitu, Ya dan, Suatu saat nanti, Ya, Ya saya percaya kan, Kadang-kadang kan, Kalau kita, We are just, A soul, In a human body kan, Having a human experience, Pada dasarnya kan, Kita semua ini adalah, Sebuah, Jiwa, Gitu, Yang suatu saat nanti, Ketika, Hidup kita sudah selesai, Raga kita yang ada di dunia ini, Tapi kan, Jiwa kita, Gak pernah mati, Jiwa kita kan selalu ada, Dan menyatu dengan, Yang memberikan, Jiwa itu ke kita, Kepada sang pencipta gitu, Ya saya membayangkan, Ketika saya meninggalkan, Dan, Menemui sang pencipta, Saya bisa melihat, Orang-orang di bawah, Tersenyum, Dan merayakan hidup saya, Dan saya juga bisa, Tersenyum, Melihat pencipta saya, Dan kembali kepada dia, Bisa meluk dia, Bisa bilang, Saya telah melakukan, Semoga apa yang saya lakukan disini, Sesuai seperti apa yang, Kamu tugaskan untuk saya, Dan, Dan, Ya just happy, With him, Yang sudah saya, Ngasih saya kehidupan, Jadi, Itu sih, My ultimate goal, Mimpi saya, Saya gak tau, Exactly nya seperti apa, Ya tapi saya hanya ingin, Memaksimalkan hidup saya, Dan semoga ini bisa menyenangkan, Hati, Sang pencipta yang ngasih, Saya kesempatan di hidup ini, Gitu, Kok jadi saya yang nangis, Sedih, Iya, Jadi, Itu sih, Sometimes we don't know, Kadang kita gak tau, Apa rencana Tuhan, Dalam hidup kita, Kadang kita gak tau, Tuhan mau bawa kita kemana, Kadang kita gak tau, Tuhan mau menugaskan kita apa, Bahkan kita mungkin, Gak mau tugas itu, Gitu kan, Ya, Tapi, Ya, Aku just have to be obedient, Iya, Aku ngikutin kok, Apa, Kameriana punya cerita waktu itu, Kan aku sempet nonton juga, Filmnya ya, Itu kan, Yang di New Yorko itu ya, Oh iya, Sama Chelsea Islani, Itu ngebikin aku jadi kayak, Wow, Luar biasa gitu, Luar biasa banget sih, Gitu, Aku pada kala itu sempet, Nonton itu sih, Bener-bener ngebuka, Aku punya, Kayak, Lebih punya harapan, Ketika aku melihat itu sih, Luar biasa sih, Thank you, Thank you, Thank you, Thank you, Dan, Saya yakin hal yang sama terjadi ke, Kamu juga, Aku selalu percaya, Bahwa apa yang ada di depan kamu, Itu jauh, Jauh, Jauh lebih penting, Dari apa yang ada di belakang kamu, Gitu, Dan yang ada di depan kamu, Adalah sesuatu yang baik, Yang, Harus kamu, Jalani, Dan kamu lakukan, Iya, Dengan kesungguhan, Percaya semuanya kan baik-baik saja, Amin, Amin, Saya doakan yang terbaik buat Roy, Thank you so much, Semoga, Cepat sembuh, Amin, Harus sembuh, Dan pasti sembuh, Harus sembuh, Dan pasti sembuh, Dan lebih banyak lagi kebaikan, Hadir dalam hidup kamu, Lebih banyak lagi orang-orang baik, Yang juga akan Tuhan pertemukan, Dan ada dalam hidup kamu, Dan semua yang terbaik buat kamu, Thank you, Amin, Amin, Terima kasih doang, Thank you sekali lagi, Thank you so much, Yang udah ngundang aku disini juga, Sama-sama, Tuhan berkati, Salam buat mama, Thank you, Sama-sama, Sama-sama, Terima kasih telah menonton!